Sisi bahu jalan raya Nyalindung, Sagaranten, milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, berada di bibir bantaran Sungai Cimandiri, Kampung Barosatu, Desa Deglasari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terancam ambruk akibat longsor bantaran Sungai Cimandiri. Terlihat garis polisi membatasi sisi jalan yang rawan longsor, lantaran antisipasi longsor susulan disebabkan beban kendaraan yang melintas. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan Nyalindung, Ahmad, mengatakan kejadian longsor disebabkan tergerus hujan dengan intensitas tinggi pada 16 Februari 2024 lalu, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Upaya P2BK Nyalindung berkoordinasi kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan sementara, membuat tanggul agar kondisi tanah tidak labil. Ada pun bahu jalan yang longsor sepanjang 20 meter dan tinggi 20 meter dari dasar sungai. Terlihat tiga warung milik warga terancam ambruk ke sungai, bahkan dinding warung ambruk dan hanyut ke sungai. Untuk antisipasi terjadi korban terhadap pengendara yang melintas, warga sekitar mengatur lalu lintas lakukan buka-tutup jalan. Pihak P2BK Kecamatan Nyalindung menghimbau kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar antisipasi bencana alam, terutama di saat hujan deras turun dengan intensitas tinggi. Dari Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.